Nah kalau memang adek sudah siap, diingat ya, diingat-ingat Nantinya kalau suatu saat terjadi perang saudara Terjadi perang saudara, gak usah ngumpet Nah nanti kita ketemuan aja, ketemuan ya Kita bisa merasakan sama-sama menderita Karena disitu kalau terjadi perang saudara, gak ada hukum disitu Adanya hukum rimba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Hindra Tetap di channel Hindra Berbagi Dan sahabatku, untuk kesempatan kali ini Coba saya akan membahas sesuatu hal yang beda Tentang, kalau saya bilang Ancaman ketua BEM UI kepada Presiden Jokowi Nah ini saya buat video seperti ini Karena apa? Kalau semuanya diam Membiarkan hal-hal seperti ini Ini otomatis nanti apa yang dikatakannya itu sudah dianggap kebenaran Dan juga mungkin banyak orang yang terpengaruh itu Karena sesuatu hal yang disampaikan terus-menerus itu Walaupun itu salah, itu bisa dianggap satu kebenaran Sebagai contoh, misalkan Orang mau beli tipe air Karena kebanyakan orang menyebutnya paralon Sehingga sampai sekarang Kalau kita mau beli tipe air itu di toko material Pasti kita menyebutnya ada paralon enggak Padahal paralon itu adalah merek Ini karena kebiasaan Nah kebiasaan orang menyebut tipe air itu paralon Maka sampai sekarang Sudah terekam Kepikiran kita Bahwa kalau mau beli tipe air ya paralon Nah itulah alasan saya Kenapa saya coba membahas sesuatu hal yang beda Untuk kali ini saya membahas tentang Sekali lagi Pernyataan ketua PMUI Tentang ancaman ke Presiden Jokowi Nah untuk videonya ini ya Kutipannya seperti ini Jadi ini Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9 Ya tahun ke-10 dan tahun terakhir Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini Mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik Atau dengan berdarah-darah Itu yang pertama yang kedua Pemerintah Nah ini pernyataannya Presiden Jokowi Mau meletakkan kekuasaannya secara baik-baik Atau dengan berdarah-berdarah Ya ini ancaman Nah sekarang pertanyaan saya Ke adik kita Ketua PMUI Saya nyebut adik karena umur saya 50 sampai sekarang Kira-kira Apa kamu sudah siap dek Jadi begini Jangan ya Jangan kalau ngomong Tentang Tentang Orang lapar Itu Di restoran Atau di meja makan Itu gak akan ketemu Gak akan kerasa bahwa lapar itu seperti apa Nah Seperti Ya ini kaitannya dengan pernyataan Adik tadi ya Tentang peristiwa berdarah-darah Ini Mungkin kalau saya bisa mengartikan ya Karena saya gak sepandai Kamu ya Gak sepandai kamu Saya bukan apa-apa Saya raya jelata Tapi saya mengartakan Mengartikan Kalimat kamu itu bahwa Berdarah-darah itu Berarti ada konflik Antinya ya Konflik atau kerusuhan Dan lain sebagainya Jadi Coba Ngomongnya itu Jangan posisi sekarang Jangan ngomong Masalah Konflik Perang saudara Ya berdarah-darah itu Di posisi kita damai Gak akan ketemu Gak akan kerasa Kenapa Saya pernah merasakan Penderitaan lah ya Penderitaan ya Misalnya terdampar ke Daerah orang Sebatang kara Di kota Ya hidup Di jalanan Ya 6 tahunan ya Baju basah Untuk tidur sampai kering Tiduran di emperan toko Makan Nasi sisa Nah pernah juga Saya sampai Karena sering minum Air Air sisa Ya Pas saya minum Rupanya Air kencing Ya Itu juga pernah Kerjaan di jalanan yang Kerasnya jalanan Saya pernah ngalami Ya Sangat-sangat Menderita Nah itu hanya mungkin Gambaran kecil ya Kalau misalkan Negara kita ini Mengalami Konflik atau Perang saudara Ya Mungkin Kondisinya akan Lebih parah Dari itu Jadi Jangan adik Ngomong Masalah Wah kayaknya Agak-agak betul Mau konflik Mau Istilahnya Berdarah-darah Kalau misalkan Jokowi itu Enggak Meletakkan Jabatannya Secara damai Ya Nah ini kan Kira-kira Pertanyaan saya Siap enggak Adik sudah siap enggak Jangan ngomongnya Pas posisi Kita Kita enak Enggak enak Jadi Jangan karena Kebencian kita Atau mungkin Rasa kecewa kita Saya juga Kecewa Mungkin Dengan Misalnya Sebagian Kebijakan pemerintah Yang mungkin Saya maunya Begini Tapi Pemerintah Maunya Begini Tapi Sekali lagi Pemerintah Enggak cuma Mikirin kita Tok Banyak yang Mau dipikirin Tapi Kalau kita Mengendaki Negara kita Itu sampai Terjadi konflik Yang sampai Berdarah-darah Atau mungkin Perang saudara Dan sebagainya Jangan karena Kebencian kita Atau mungkin Ambisi kita Atau nafsu kita Untuk berkuasa Atau mungkin Mendapatkan uang Atau mungkin Alasan yang lain Itu mengorbankan Yang lain Jadi Mungkin kita siap Mungkin kita siap Untuk menderita Tapi Gimana kalau Orang tua kita Saudara kita Kira-kira siap Enggak Nah Kalau memang Adek sudah siap Diingat Diingat Nantinya Kalau suatu saat Terjadi Perang saudara Terjadi Perang saudara Enggak usah Ngumpet Nah Nanti kita ketemuan Aja Ketemuan Kita bisa Merasakan Sama-sama Menderita Karena disitu Kalau terjadi Perang saudara Enggak ada hukum Disitu Adanya hukum Rimba Mungkin Kalau misalkan Kalah saya Yang selesai Atau mungkin Kalau kamu yang kalah Kamu yang selesai Itu mungkin Yang kamu Gendaki Dengan Kalimat Berdarah-darah Jadi ingat Kalau suatu saat Terjadi Komplik Atau perang saudara Kamu Jangan Ngumpet Karena itu Yang kamu Gendaki Kalau saya Lebih enak Negara kita Ini damai Kita bisa Cari makan Walaupun mungkin Enggak sesuai Yang kita harapkan Kita nikmati Kita syukuri Tapi kita bisa Bersama keluarga Dan sebagainya Itu lebih Enak Dibandingkan Dengan Kondisi Yang Ya Kalau kita Lihat Perang saudara Di luar negeri Itu luar biasa Yang menderitanya Jadi jangan sampai Itu menimpa Di Negara kita Nah untuk Selanjutnya Kita harus segera Menghentikan Pendanaan Kalau ada Pendanaan Ataupun Upaya-upaya Untuk mengerahkan Bazar-bazar Di media sosial Karena itu yang Kemudian membuat Masyarakat umum itu Merasa bahwa Masyarakat umum yang awam Ini ada fragmentasi Ada pembelahan Ini orang pro Ini orang kontra Ini pendapatnya Dari mana Jadi kita sudah Tidak bisa lagi Membedakan Mana yang logik Mana yang waras Mana yang rasional Sekarang Kalau misalkan Kamu ngomongin Pemerintah Seenaknya Terus ada yang Mencintai Presiden Pak Jokowi Terus membela Pak Jokowi Itu disebut Bazar Sekarang Kamu saja Ngomong Seenaknya itu Saya yakin Bukan karena Kepentingan kamu Pribadi Atau mungkin Kalau Kepentingan pribadi Sekali lagi Karena Kamu Sudah Seenaknya Menilai Presiden kita Dengan kalimat Bahwa Ini basur Segala macam Mungkin Islahnya Ada pendanaan Ini itu Dan lain sebagainya Nah Disini juga Beri kesempatan saya Untuk menilai kamu Kemungkinan Kalau kepentingan Pribadi kamu Kamu hanya Nyari panggung Memanfaatkan Posisi kamu Sebagai Ketua BEM UI Untuk Supaya Bisa terkenal Nanti suatu saat Kalau sudah Selesai Kuliahnya Terus Ada nanti Tawaran dari Partai Politik Dengan Begitu Kamu dengan mudah Nanti dapat Posisi Disitu Syukur Nanti kamu Bisa menjadi Pejabat Sehingga Seenaknya Nanti kamu Akan mengatur Negara ini Sesuai dengan Keinginan kamu Mungkin Kalau tujuan Kamu Pribadi Seperti itu Atau Mungkin Kamu Berdasarkan Pesanan Nah Kalau berdasarkan Pesanan Berarti kan Kamu juga Buzzer Saya ngomong Seperti ini Tidak ada Bayarannya Jadi Terserah Kamu Menyebut saya Buzzer Segala macam Terserah Tapi yang jelas Saya tidak Rela Presiden kita Siapapun Presiden kita Yang memang Terpilih Secara Resmi Secara Konstitusional Sesuai Undang-Undang Ini tetap Apapun Bentuknya Kita hargai Dia sebagai Presiden Kalau Kita misalkan Ada yang Tidak sependapat Misalkan Kita misalkan Tidak cocok Dengan program A atau program B Bisa kita Campaikan Dengan cara-cara Yang mungkin Lebih Mencerminkan Kita Sebagai orang Yang berpendidikan Ada cara lain Jadi Jangan Semua-semuanya Dianggap Kritik Semua-semuanya Ngomong keras Minah Segala macam Ngancam Segala macam Katanya kritik Kritik itu Nyalahin Nyalahin Tapi dia Harus bisa Memperbaiki Kalau Cuma Nyalahin Kamu itu Males Makanya Kamu enggak Punya Duit Itu sama Jangan kritik Tapi enggak ada Solusi Apa-apa Itu cacimaki Namanya Hina Jadi Jangan Semua-semua Dianggap Kritik Semua-semua Yang bela Pak Jokowi Dianggap Bazar Jadi Terus Saya Terserah Kamu Anggap Bazar Ataupun Apapun Itu Tapi Jelas Saya Enggak Relah Presiden Saya Kamu Ancam Ancam Nah Kalau Misalkan Kamu Ngancam Presiden Saya Saya Enggak Ngancam Kamu Tapi Kalau Saya ulangi Kalimat Saya Tadi Kalau Nantinya Terjadi Sesuai Yang Kamu Harapkan Indonesia Ini Sampai Berdarah Dan Terjadi Perang Saudara Kamu Jangan Kamu Jangan Pernah Ngebayangin Posisi Perang Saudara Itu Seperti Saat Ini Posisi Kamu Enak Yang Makan Mungkin Bisa Tersedia Mau Beli Apa Ada Duit Pakaian Bagus Sengsara Mas Bro Sengsara Dalam Posisi Indonesia Komplik Sengsara Walaupun Saya Belum Pernah Ngalami Indonesia Di Saat Komplik Tapi Di Saat Saya Sebatang Kara Hidup Di Kota Kerasnya Hidup Di Kota Saya Harus Bertahan Hidup Dengan Segala Macam Cara Itu Saya Ngalami Nah Kalau Terjadi Komplik Hukum Rimba Nantinya Allah Alam Nanti Kamu Seperti Apa Apa Kamu Masih Bisa Kuliah Atau Tahu Apakah Kamu Bisa Menaik Motor Tahu Kan Sudah Hukum Rimba Jadi Nanti Kita Ketemuan Aja Kalau Misalkan Terjadi Perang Saudara Jadi Nggak usah Bawa Nama Lain Nggak usah Bawa Rombongan Nggak usah Bawa Ini Biar Tahu Menderitanya Seperti Apa Jadi Untuk Sahabat Semua Sudahlah Nggak usah Kita Manas Manasi Nggak usah Jadi Provokator Nggak usah Mengumbar Nafsu Sahwat Kita Untuk Berkuasa Terus Juga Mungkin Karena Ekonomi Kita Terganggu Dengan Kebijakan Pemerintah Sehingga Kita Ngompor Yang Lain Untuk Misalnya Berbuat Yang Melanggar Sampai Istilahnya Ngerahin Masa Hari Sementara Yang Ngerahin Masa Itu Ngumpet Nggak Ikut Terjun Ke Lapangan Coba Yang Ngerahin Masa Juga Ikut Lari Lari Ikut Kena Tempuk Batu Enggak Enggak Mereka Yang Ngerahin Masa Itu Sudah Main Duit Aja Main Duit Duduk Manis Dia Ngerasain Menderitanya Posisi Ricuh Kekisruhan Mungkin Juga Konflik Itu Ngerasain Jadi Enak Aja Dia Ngomong Ngompor Ngompor Enak Setelah Misalkan Suasananya Keruh Nanti Dia Yang Ambil Keuntungan Dari Situ Untuk Itu Kamu Ketua BEMUI Tunjukkan Sikap Kamu Cara Pemikir Kamu Sebagai Ketua BEMUI Harusnya Mungkin Bisa Disertai Dengan Ilmu Yang Mungkin Lebih Mumpuni Nantinya Jadi Jangan Ngandelin Hanya Emosinya Aja Keberanian Kalau Berani Semua Orang Juga Berani Jangan Hanya Mengukur Keberanian Kita Sendiri Ukur Juga Keberanian Orang Jangan Terus Menggunakan Tameng Kekuatan BEMUI Untuk Berani Ngomong Lantang Coba Seandainya Misalkan Kamu Bukan Siapa Siapa Kamu Anak Orang Desa Yang Mungkin Seperti Saya Yang Berani Tidak Ngam Ngomong Karena Tidak Ada Yang Dandelin Saya Tidak Dandelin Ini Sese Bikin Video Ngeri Sedap Salah Salah Ketangkep Tidak Ada Baking Baking Yang Tidak Ada Sama Sama Sekali Kalau Kamu Mungkin Ada Yang Dandelin Enak Lantang Ngomong Kentut Diatur Ngomong Kamu Itu Orang Terpelajar Ngomongannya Tidak Seperti Itu Jangan Asan Jeplak Sekali Lagi Rusuh Itu Sengsara Sekian Mudah Mudah Presiden Kita Bapak Jokowi Bisa Menyelesaikan Masa Jabatannya Sampai Selesai Dan Mudah Mudah Selalu Diberikan Kesehatan Dan Tidak Usah Dianggep Yang Seperti Seperti Ini Karena Pekerjaan Presiden Ini Lebih Besar Nantinya Nah Mungkin Kalau Misalkan Mau Ada Yang Anggap Mungkin Penggemar Jokowi Yang Bisa Saya Mengambil Tindakan Ini Maksudnya Termasuk Ancaman Atau Apa Kalau Misalkan Ini Maksudnya Ancaman Karena Pihak Penegak Hukum Lebih Tahu Ya Harusnya Lebih Ditindak Kalau Memang Ini Maksudnya Kategori Ancaman Tapi Kalau Memang Ini Bisa Dikatakan Jaman Demokrasi Terus Dianggap Ini Kritik Ya Sudah Yang Namanya Kritik Tapi Kalau Saya Nilai Kritik Seperti Itu Sekian Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima